Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United akan melepas 2 pemain belakang pada bursa transfer awal musim 2021-2022 Dari 2 pemain yang akan dilepas setan merah Tidak ada nama Harry Maguire Eric Ten Hag bakal membuat United sangat sibuk di bursa transfer Bukan hanya mendatangkan pemain baru Tetapi juga melepas pemain yang tidak masuk rencana Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano Memastikan bahwa Eric Ten Hag akan merombak lini belakang United Sejauh ini ada 2 pemain yang mendapatkan izin untuk pindah Dan United tengah menanti tawaran bagi kedua pemain tersebut Manchester United belum mengubah rencana mereka kepada Eric Bailey dan Aaron Wan Bisaka Mereka ada dalam daftar untuk meninggalkan klub musim panas ini Edinson Kapani juga akan pergi sebagai free transfer Tulis Romano Aaron Wan Bisaka tampil bagus musim 2020-2021 lalu Namun pada musim 2021-2022 Pemain yang pernah membela Crystal Palace itu gagal mencapai performa terbaiknya Aaron Wan Bisaka kalah bersaing dengan Diogo Dalot Sementara Eric Bailey sejak lama tidak ingin pindah dari United Eric Bailey tidak puas dengan menit bermain yang didapat dalam 2 musim terakhir Tapi United belum mendapatkan tawaran yang tepat Keluarga Glazer selaku pemilik Manchester United menunjukkan keseriusan mereka untuk mendukung Eric Ten Hag Mereka memastikan bahwa sang manajer akan mendapatkan dana transfer yang cukup di musim panas nanti Afram Glazer menyebut bahwa finish di peringkat ke-6 merupakan layahan buruk bagi Manchester United Jadi ia ingin timnya lekas move on dari situasi ini Ia juga menyebut bahwa seluruh elemen Manchester United akan bekerja sangat keras untuk memperbaiki hal ini di musim depan Lebih lanjut Afram Glazer menyebut bahwa Eric Ten Hag butuh dukungan penuh agar bisa sukses di Manchester United Ia memastikan bahwa sang manajer bakal dibekali dana transfer yang memadai untuk belanja pemain baru di musim panas nanti Menurut gosip yang beredar, Ten Hag minimal akan mendatangkan 4 pemain baru Ia ingin merekrut striker, 2 gelandang dan 1 back tengah di musim panas ini Nama juri yang timber dilaporkan bakal jadi rekrutan pertama sang manajer di MU di musim panas nanti Manajer Manchester United Eric Ten Hag memberikan informasi seputar ban kapten setan merah untuk musim depan Ia mengaku belum memutuskan apakah mempertahankan Harry Maguire sebagai kapten Atau memberikan ban kapten itu ke pemain lain Eric Ten Hag tidak sepakat dengan anggapan orang-orang bahwa Harry Maguire adalah pemain yang buruk bagi Manchester United Menurut pengamatan Eric Ten Hag, Maguire adalah pemain yang bagus dan ia telah melakukan pekerjaan yang bagus sebagai kapten tim Saya rasa dia telah melakukan tugasnya sebagai kapten tim dengan baik Ia juga merupakan pemain yang luar biasa Pada kesempatan ini Eric Ten Hag juga mengkonfirmasi bahwa ia sama sekali tidak berencana untuk melepaskan Harry Maguire ke klub lain Seperti rumor yang beredar Ia mengaku cukup kagum dengan performa sang back dan tidak sabar untuk bekerja dengannya di musim depan Maguire telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi MU Jadi saya tidak sabar bekerja dengannya Ujar sang manajer Manajer baru Manchester United Eric Ten Hag mulai mendebar pisuar kedua rival timnya Manchester City dan Liverpool Ia percaya dominasi kedua tim itu di EPL cepat atau lambat akan berakhir Eric Ten Hag menyebut bahwa Liverpool dan Manchester City benar-benar layak mendominasi Premier League dalam 5 tahun terakhir Ia menilai kedua tim menunjukkan performa yang impresif sehingga mereka memang benar-benar jadi tim teratas di Inggris saat ini Saya sangat mengagumi mereka Kedua tim ini baik Liverpool dan Manchester City sama-sama memainkan permainan yang fantastis Eric Ten Hag menyebut bahwa dominasi City dan Liverpool tidak akan bertahan lama Ia optimistis bahwa era kedua tim ini akan segera berakhir Kita selalu melihat bahwa sebuah era pasti akan berakhir suatu hari nanti Cepat atau lambat Saya pribadi tidak sabar bersaing dengan mereka semua Saya yakin tim-tim lain juga ingin bersaing dengan mereka juga Ujarnya Eric Ten Hag lagi-lagi memberikan kepastian mengenai masa depan Cristiano Ronaldo Ia memastikan sang penyerang bakal jadi bagian dari Manchester United di musim depan Manchester United resmi memperkenalkan Eric Ten Hag sebagai manajer baru mereka Pelatuh 52 tahun itu dikabarkan akan membuat perombakan besar di squad Setan Merah di musim depan Salah satu pemin yang ramai digusipkan saat ini adalah Cristiano Ronaldo Penyerang gaek itu dirumorkan akan didepak Ten Hag Karena sang manajer disebut lebih suka bekerja dengan pemain muda Namun di hadapan awak media Eric Ten Hag membantah kabar tersebut Ya tentu saja saya antusias bekerja dengan Cristiano Buka Ten Hag kepada MU TV Ten Hag menyebut bahwa Manchester United akan mempertahankan Cristiano Ronaldo Karena ia menilai sang penyerang masih bisa berkontribusi bagi timnya Sang manajer menilai Ronaldo masih jauh dari kata habis Sehingga musim depan ia bisa berkontribusi besar bagi MU Eric Ten Hag pada kesempatan ini ditanyai apakah Ronaldo akan menjadi starter inti MU di musim depan Namun sang manajer belum bisa menjawabnya Ia menyebut bahwa ia perlu berdiskusi dengan Ronaldo terlebih dahulu Untuk menentukan perannya di squad MU di musim depan Cristiano Ronaldo saat ini masih belum berlibur Ia dipanggil timnas Portugal untuk ajang UEFA Nation League Sang penyerang berburu dengan waku Karena ia baru-baru ini mengalami cedera di bagian pinggangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!